Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu Terkasih Senang sekali malam ini Dari rumah masing-masing Kita hendak beribadah bersama Dalam rangkaian Pekan doa Pekan doa malam ini Pekan doa hari yang pertama Dengan tema Kepergian yang mendatangkan sukacita Yang nanti akan disampaikan oleh Hambanya Pak Pendeta Ricardo Sitorus Mari kita siapkan hati kita Dengan penuh sukacita Kita mau beribadah kepada Tuhan Kita akan pujikan Kidung Jumat Nomor 225 Berkereta Awan Putih Ayat yang pertama Sampai ayatnya yang ketiga Berkereta Awan Putih Yesus naik dari bumi Dan menuju tatanya Dan menuju tatanya Berterutlah diapamu Tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta Yesus Tuhan semesta Memuasa dalam dunia Dan malaikat dalam surga Melagungkan namanya Melagungkan namanya Mari Bapak Ibu Kita satu di dalam doa Ya Allah Bapak di dalam surga Kami mengagungkan namamu yang besar Karena engkaulah Allah Yang berkuasa Yang layak Kami puji dan kami agungkan Terima kasih buat Kesempatan malam ini Atas perkenanan mula Kembali kami boleh Bersekutu dari rumah kami Masing-masing Di dalam rangka Kami mau merayakan Pekan doa Malam ini Kami enak memulaikannya Di hari yang pertama Ya Bapak di surga Berkenaan kiranya Engkau hadir Di dalam kuasa Ruh Kudus Memimpin Persekutuan kami Malam ini Biarlah Melalui ibadah kami Malam ini Kami sungguh Mengalami perjumpahan Dengan Tuhan Melalui Pujian kami Melalui doa Terlebih melalui Firmanmu Yang sentiasa Akan menuntut Dan meneguhkan Iman percaya kami Terima kasih ya Bapak Kami berdoa Mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu terkasih Saatnya Kita siapkan hati kita Kita akan mendengarkan Kabar baik Berita kebenaran Firman Tuhan Yang akan disampaikan Oleh hambanya Pendeta Ricardo Sitorus Mari saudaraku Sebelum kita Bersama-sama Mendengarkan Firman Tuhan Dan juga Beli merenungkan Akan bagian Firman Tuhan ini Mari kita Berdoa Bapak kami Mengucap syukur Untuk kasih sayang Tuhan Dalam hidup kami Jikalau sebentar Kami hendak Membaca Bagian firman Tuhan Dan juga Boleh bersama-sama Merenungkan Apa yang menjadi Maksud Tuhan Dalam hidup kami Biarlah Tuhan sendiri Yang akan terus Menuntun kami Roh Kudus Yang akan memberikan Kepada kami Tuntunan Dan juga Pengetahuan Bahkan juga Kemampuan Menjalani hidup kami Sesuai dengan Firman Tuhan Besadalah ya Tuhan Kami siap Mendengarkan Amin Bacaan Alkitab kita Dari Yohanes 14 Ayat 27-31 Yohanes 14 Ayat 27-31 Demikian Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu Damai sejahtera Kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Kamu telah mendengar Bahwa aku telah berkata Kepadamu Aku pergi Tetapi aku datang Kembali Kepadamu Sekiranya Kamu mengasihi aku Kamu tentu Akan bersuka cita Karena aku pergi Kepada Bapakku Sebab Bapak Lebih besar Daripada aku Dan Sekarang juga Aku mengatakannya Kepadamu Sebelum hal itu Terjadi Supaya kamu Percaya Apabila hal itu Terjadi Tidak banyak lagi Aku berkata-kata Dengan kamu Sebab penguasa Dunia ini Datang Dan ia Tidak berkuasa Sedikitpun Atas diriku Tetapi Supaya Dunia tahu Bahwa Aku mengasihi Bapak Dan bahwa Aku melakukan Segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak Kepadaku Bangunlah Marilah Kita pergi Dari sini Saudaraku Mungkin kita Pernah mendengar Sebaris Lirik lagu Yang cukup terkenal Liriknya Nyatakan demikian Selamat tinggal Kasih Sampai kita Jumpa lagi Aku pergi Takkan lama Hanya Sekejap Saja Ku akan Kembali lagi Asalkan Engkau Tetap Menanti Masih ingat lagu itu Lagu itu Judulnya Pergi untuk kembali Lagu itu Pernah hits Dinyanyikan oleh Almarhum Bruri Pesolima Yang kemudian Pada masa-masa Sekarang ini Kita sering juga Mendengarnya Melalui Penyanyi Elo Tahitu Inti Dari lagu itu Adalah Perpisahan Yang digambarkan Di sana Ada dua sejoli Karena suatu hal Mereka harus berpisah Dan ketika Perpisahan itu Harus terjadi Tentu ada Kepedihan Ada Rasa yang Tidak enak Kesedihan Tetapi Di sana juga Sang kekasih Memberikan Penghiburan Dalam kata-katanya Dia mengatakan Bahwa Ia akan Atau Mereka akan Berjumpa lagi Asal Sang kekasih Tetap Mau Untuk Menanti Sahabatku yang dikasih Tuhan Kata-kata Perpisahan Yang juga Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Kepada Para murid-muridnya Tentu saja Mendatangkan Kepedihan Bagi para Murid Tetapi Disamping Kata-kata Perpisahan Tuhan Yesus Juga memberikan Penghiburan Supaya Para murid Tidak menjadi Gelisah Supaya Para murid Itu juga Tidak bersedih Bahkan Supaya mereka Juga Tidak menjadi Gentah Kita melihat Dalam Alkitab kita Tentang Kenapa Tuhan Yesus Memberikan Kata-kata Penghiburan Ataupun juga Kata-kata Penguatan Ini Yang pertama Dalam Alkitab kita Dikatakan Bahwa Iya Tuhan Yesus Mengasihi Bapak Dan melakukan Segala sesuatu Seperti Yang diperintahkan Bapak Yang kedua Tuhan Yesus Juga Memberikan Kata-kata Penguatan Atau Penghiburan Bahwa Tuhan Yesus Itu pergi Kepada Bapak Bapak Yang Lebih Besar Daripadanya Dan yang ketiga Dalam Bacaan kita Disana juga Disebutkan Bahwa Ketika nanti Tuhan Yesus Pergi Maka Tuhan Yesus Juga Akan datang Kembali Itu Adalah Janjinya Dan yang keempat Dalam Alkitab kita Disana juga Dikatakan bahwa Ketika Tuhan Yesus Pergi Tuhan Yesus Juga Meninggalkan Damai Sejahteranya Untuk Para Murid Dengan Empat Alasan Tersebut Diharapkan Para Murid Dapat Bersuka Cita Dengan Alasan Tersebut Juga Supaya Para Murid Itu Juga Dapat Tersentuh Pikirannya Para Murid Juga Diharapkan Tersentuh Hatinya Para Murid Juga Dapat Disemangati Melalui Tindakan Tindakannya Nah Aspek Tindakan Inilah Yang Disapa Melalui Kata-kata Damai Sejahtera Tuhan Kutinggalkan Kepadamu Damai Sejahtera Tuhan Dan itulah Yang Mampu Menggerakkan Para Murid Untuk Mereka Tetap Tabah Menghadapi Tekanan Hidup Yang Akan Mereka Jalani Betapapun Hidupan Mereka Tidak Lagi Bersama Dengan Tuhan Tetapi Mereka Tetap Bisa Berdaya Mereka Tetap Mampu Menghadapi Hidup Dengan Segala Problematika Maupun Juga Tantangan Demi Tantangan Yang Dihadapi Oleh Para Murid Sahabat Yang Dikasih Tuhan Kita Hidup Pada Saat Ini Yang Jauh Waktunya Dari Keadaan Para Murid Murid Perdana Itu Kita Saat Ini Juga Disapa Melalui Firman Tuhan Bahwa Kita Itu Juga Mendapatkan Penghiburan Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Di Dalam Sebuah Karya Dalam Sebuah Tindakan Bahwa Tuhan Akan Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Juga Orang Yang Mati Pada Saat Ia Akan Datang Maka Setiap Orang Akan Mempertanggungjawabkan Segala Sesuatu Segala Perbuatannya Kepada Tuhan Nah Pada Pada Saat Saat Itulah Kita Diajak Untuk Tidak Menjadi Risau Kita Diajak Tidak Menjadi Gelisah Ataupun Juga Gentar Khususnya Ketika Kita Berhadapan Dengan Rupa-rupa Kejahatan Rupa-rupa Penderitaan Yang Terjadi Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Yang Tentunya Juga Di dalam Penderitaan Dan Kejahatan Itu Membuat Kita Terkadang Menjadi Khawatir Dan Juga Gelisah Untuk Menghadapi Semua Itu Tuhan Berkenan Memberikan Damai Sejahteranya Kepada Kita Juga Sebuah Kekuatan Yang Asalnya Dari Tuhan Yang Tidak Hanya Menjadikan Kita Mampu Untuk Bertahan Menghadapi Kejahatan Ataupun Penderitaan Tapi Juga Dengan Damai Sejahtera Tuhan Kita Ikut Berkontribusi Terhadap Segala Usaha Usaha Di dalam Memperbaiki Keadaan-keadaan Di dunia Pada saat Ini Segala Kontribusi Yang kita Kerjakan Dengan Penuh Penuh Sukacita Itu Terjadi Karena Tuhan Sendiri Sudah Beserta Dengan Kita Dan Karena Tuhan Sudah Beserta Dengan Kita Maka Segala Tantangan Hambatan Dan Godaan Itu Mampu Kita Menangkat Kontribusi Tersebut Bisa Kita Berikan Dengan Banyak Hal Saudara Bisa Lewat Pekerjaan Kita Lewat Pelayanan Kita Dan Itu Semua Harus Kita Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Kita Bisa Studi Yang Masih Studi Dengan Serius Agar Ilmu Yang Dipelajarinya Dapat Bermanfaat Dan Memberikan Dampak Yang Nyata Dalam Kehidupan Bersama Untuk Ibu-ibu Rumah Tangga Di Dalam Usahanya Mendampingi Keluarga Maka Mereka Pun Juga Berperan Untuk Mengasuh Dan Juga Mendidik Anak-anak Dengan Lebih Optimal Agar Keluarga Keluarga Juga Dapat Menghasilkan Generasi Yang Produktif Dan Juga Berkualitas Dan Orang-orang Juga Diajak Kita Semua Diajak Untuk Keterlibatan Dalam Masyarakat Kita Lewat Kegiatan Kegiatan Yang Positif Yang Kreatif Dalam Upaya Untuk Membangun Kebersamaan Ada Lainnya Lagi Juga Misalnya Keterlibatan Di dalam Pelayanan Gereja Maka Di dalam Pelayanan Gereja Itu Tidak Hanya Diarahkan Kedalam Gereja Saja Tetapi Juga Kita Diajak Untuk Menjadi Bermanfaat Bermanfaat Bagi Banyak Masyarakat Bermanfaat Bagi Banyak Orang Di Sekitar Kita Karena Itu Juga Ajakan Dari Tuhan Saat Ini Untuk Kita Juga Boleh Terus Berkontribusi Memberikan Kontribusi Itu Dengan Penuh Sukacita Sebari Kita Menantikan Kehadiran Atau Juga Kedatangan Tuhan Kembali Karena Kita Meyakini Dan Mengimani Bahwa Ia Yang Pergi Maka Ia Juga Akan Datang Kembali Untuk Menjemput Kita Mengajak Kita Dalam Kemuliaannya Dan Itu Adalah Berita Sukacita Yang Akan Terus Kita Hayati Sepanjang Hidup Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Bapak Ibu Terkasih Firman Tuhan Sudah Kita Dengarkan Bersama Bagaimana Di dalam Hidup Kita Untuk Senat Bersukacita Pandemi COVID-19 Saat Ini Tentulah Ada Sebagian Orang Yang Cemas Khawatir Bahkan Mungkin Takut Menjalani Tetapi Firman Tuhan Senantiasa Mengingatkan Kita Sebagai Orang Percaya Bahwa Di segala Waktu Dan Tempat Tuhan Yesus Ada Bersama Dengan Kita Dia Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Olehnya Tidak Ada Alasan Untuk Kita Tidak Mengucap Syukur Untuk Kita Tidak Bersuka Cita Bapak Ibu Terkasih Kembali Kita Akan Muji Tuhan Dari Gidun Jumat Nomor 410 Tenanglah Kini Hatiku Ayat Yang Pertama Dan Ayat Yang Keempat Kita Akan Nyanyikan Bersama Sama Tuhan 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 Pimpin langkahku, di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan layak membimbingku, tanganku dipegang. Teguh hatiku berserah penuh, 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 tanganku dipegang. Tengah hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tengah hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Secara khusus ketika kami menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Berkenanlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkenanlah Tuhan juga boleh menuntun para modis, para medis dan juga orang-orang yang terus bekerja memberikan sumbangsinya di dalam mereka mencari obat maupun juga vaksin dari COVID-19 ini ya Tuhan. Pimpinlah mereka dan biarlah kemurahanmu nyata dalam kehidupankan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita sudah mengakhiri pekan doa sebelum pentakosta hari pertama. Dan tentu saja kami juga mengundang saudara semua untuk juga terus mengikuti pekan doa-pekan doa berikutnya. Dan biarlah untuk esok hari saudara-saudara juga bisa ikut serta berdoa bersama-sama untuk kita juga boleh terus bersiafaat di dalam segala pergumulan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa esok hari Tuhan Yesus memberkati kita.